Dari jualan stiker sampai akhirnya gue berangkat ke berau Disini gue mulai suatu pertempuran yang baru, asik Jadi beneran, ini kalau gue inget-inget flashback dulu ya Jualan di berau ini tuh kayak perpaduan antara yang dulu-dulu Jadi jaman gue kerja, jaman gue dagang, online Itu dipaduin sekarang, karena disini konsepnya gue ngelayanin online sama offline store juga Buka kecil-kecilan gitu di rumah Nanti gue akan bahas lah di video lainnya gimana awal mulanya gue jualan di berau ini Nah di cerita kali ini juga gue mau sharing juga Tadi kan semangat-semangatnya gue Jadi gue pengen ceritain gimana saat down-downnya gue Dan mungkin dirasain sama temen-temen lolos semua yang lagi nonton ini Atau yang lagi merenung gue mau jadi wanita karir, jadi wanita kurir, dan sebagainya yang seperti itu Jadi gue ketemu sama banyak yang namanya cibiran orang Kenapa gue disibir? Jadi mungkin karena mereka perhatian ya bok, sayang sama gue Mereka menyayangkan keputusan gue yang banting setir untuk jadi seorang wanita kurir You know like dari kerja di kantoran, terus lulusan universitas yang cukup bagus yang ada di depok gitu Mereka menyayangkan gitu, kenapa lu gak jadi wanita karir aja gitu Apalagi nyokap gue juga dia seorang wanita karir Tapi kok gue jadi kayak begini Banyak juga yang ngomong gitu, apaan sih jualan online kayak begitu Kerjaan di rumah kayak pengangguran, belum mandi, udah pegang HP, pake daster, robek-robek, segala macem Jadi gue mulai itu sekitar tahun 2008, 2009, sampai 2013 Itu kalau gue boleh jujur, yang namanya usaha online itu bahkan orang-orang mungkin gak pernah denger Apalagi generasi di atas 30 tahun itu kayaknya mungkin buta ya pada saat itu Jadi gak ngerti yang namanya jualan online, yang taunya ya kerja, ya kerja di perusahaan gitu Jualan ya lu punya toko gitu Tapi kalau untuk di rumah itu mereka gak bakal memperhitungkan Terus ada juga sebagian temen-temen gue yang suka nanya Oh gitu, udah berapa penghasilan lu, udah berapa customer lu, segala macem-segala macem Tapi disitu gue ambil, ada kalahnya gue sedih, ada kalahnya gue marah Cuman gue berusaha untuk, ah yaudahlah, gak banyak orang memang yang ngerti kalau hidup ini itu perjalanan Jadi lu di titik start, gak bisa lu langsung ngeliat apa yang ada di garis finish gitu Jadi step by step dan itu biasanya cuma orang yang ngejalanin aja yang ngerti Dan gue bersyukur sama ada kutipan, jadi kalau orang visioner Dia sudah tau apa yang ada di depan sana dibanding orang-orang lain gitu Jadi gue bukan bilang gue yang paling so iye banget Tapi gue bersyukur di titik itu gue udah percaya, percaya diri gitu Mengenai dunia jualan online ini bakalan jadi something di Indonesia Karena mungkin di luar negeri ini udah apa ya, udah dibilang sehari-hari Kayak eBay, Amazon, Alibaba dan sebagainya Cuman di Indonesia ini it's gonna be such a boom gitu Dan puji Tuhan akhirnya kesampean juga Orang-orang zaman sekarang kalau gak belanja online kayaknya gak afdol gitu Bahkan gue yang ada di berau ini tuh lagi hits banget namanya pesen online Jadi gue bersyukur Tuhan menjawab semuanya indah pada waktunya Tapi pokoknya lo harus ngelewatin dulu tuh yang namanya gak enak, gak enak-enak Sampai akhirnya lo bisa buktiin Oke mungkin orang lain gak mau nerima kebuktian lo Tapi that's alright, it doesn't matter Yang penting lo bisa ngebuktiin ke diri lo sendiri kalau lo konsisten Dan lo tetap mengejar impian lo dan lo bahagia Intinya itu Jadi intinya dari video kali ini gue mau ngasih support buat temen-temen yang mau ngambil keputusan Mau jadi full time wanita kurir Jadi pedagang online, pedagang, pedagang apapun itu jenisnya Jadi gue satu disini gue bukan apa ya Gue bukan senior, gue masih amatiran Gue masih perlu lagi belajar sama temen-temen Tapi disini gue mau bagi dari pengalaman yang gue laluin Jadi lo harus punya mental yang kuat, gak apa-apa Namanya sedih-sedih, ngedau-ngedau, nangis di pojokan Asal gak diem-diem metong, itu masih wajar Semua orang ngerasain itu Yang penting lo harus punya tekat yang kuat Lo harus sabar Karena prinsipnya tuh, kalau gue ya Mengibaratkan gue jualan itu Atau membangun usaha itu kayak Lo nanem Nanem tumbuhan, nanem pohon, apapun deh Pokoknya itu dari biji, lo harus dikubur dulu tuh Seakan mimpi lo tuh hilang gitu, gak keliatan Terus mulai bertunas Gak keliatan, kadang-kadang malah diinjek-injek orang Terus dari mulai tunas, lo mulai disiramin Terus muncullah daun, batang gitu Lo harus pupuk, lo harus jaga Dikasih obat, kalau terserang hama Dan sebagainya, sampai nanti tumbuh tinggi Tanpa lo harus membuktikan Itu orang-orang akan datang Untuk berteduh, ngambil buah Minta batang, segala macem Bahkan sampai dicabut gitu Oke, pokoknya intinya kayak gitu Jadi gak ada yang instan, lo harus sabar Terus lo harus gak tau malu Kenapa gue bilang gak tau malu? Karena lo basically lo jualan Jadi lo gak usah sungkan untuk memasarkan produk lo Karena kalau barang lo kejual Lo bakal dapet makan dari situ Jadi prinsipnya gak tau malu Terus lo harus berinovasi Jadi mungkin barang-barang yang di pasaran ini sama Sama yang dijual orang lain Tapi apa sih yang bikin customer lo balik-balik lagi? Satu, pelayanan Terus dua, mungkin kemasan Ketiga, lo bikin promo-promo gitu Yang menarik orang-orang bisa datang Terus lo bikin kayak kontes, apapun Pokoknya yang menarik, orang-orang zaman sekarang nih Demen yang lagi seru-seruan Pokoknya yang lagi hits itu bakal dicari orang Tapi saran gue Kalau mau memulai usaha Usahain jangan barang-barang yang musiman Amin, kalau misalnya Ada sesuatu hal yang boom Pada saat ini boom banget Biasanya itu karena euforia aja Jadi kalau nanti saat euforianya udah turun Nanti barang itu lama-kelamaan bakalan ditinggal orang Jadi kalau saran gue Boleh nyetok gitu Tapi jangan jadikan itu barang utama lo Kalau bisa barang yang general Yang kebutuhannya kira-kira dicari-cari orang Bukan yang hanya sekali beli Terus apa namanya Dia gak beli-beli lagi Terus kalau gue boleh saran juga Ngasih harganya kira-kira jangan terlalu mahal Jadi kalau gue pribadi prinsipnya Mending untungnya sedikit Tapi banyak yang beli Dibanding untung gue banyak Tapi sedikit yang beli Jadi intinya Perputarannya cepet aja Jadi barang-barangnya juga bisa Yang makin terbaru-terbaru Terus orang-orang bakal terus continue belanja Dan disitu juga lo bakalan buka Kesempatan buat reseller-reseller Beli sama lo Disitu Jadi kita mikirin Usaha yang berkelanjutan Jadi kita usahanya jangan musiman Terus juga gak boleh bosenan Karena terutama apalagi Kayak gue-gue gini Cia ilah di late 20s Udah gak bisa lagi nyobain Bukan ya gak bisa sih Maksud gue bisa Cuman Angka rawannya tuh tinggi gitu Untuk lo Mulai yang baru Bangun lagi Terus mulai lagi yang baru Itu bakalan ngabisin tenaga Ngabisin waktu Dan ngabisin duit juga Jadi kalau bisa Lo mantepin dulu Sesuai dengan keahlian lo Itu lebih bagus Jadi apa yang lo paham Jadi lo ngejalan ini juga udah enteng Dan mengurangi faktor lo rugi Dan faktor ditipu Segala macem Jadi sesuai dengan bidang lo Lo tekunin Lo udah yakin Untuk ngambil Keputusan Dijalanin Jadi dirigi dengan Semangat Kerja keras Jangan lupa berdoa Karena gak mungkin Sesuatu hal bisa terjadi sama kita Kalau bukan Tuhan yang ngerestuin Oke Sekian dulu videonya Jadi lain kali nanti Akan gue bahas Mengenai hal-hal yang lain Di video berikutnya Jadi jangan kemana-mana Tetap stay cute Selamat menikmati